Inspektorat Kabupaten Sampang menetapkan kerugian negara atas kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial di Desa Gunung Rancak. Dari hasil audit, investigasi Inspektorat menemukan pelanggaran hukum yang terjadi di desa setempat, sehingga temuan ini diberikan kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Atas kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Madura, pelaku belum ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Meski sudah ditetapkan kerugian negara sebanyak 260 juta oleh tim audit Inspektorat Sampang, serta sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Namun sampai saat ini Kejaksaan Sampang tak kunjung menetapkan satu tersangka pun atas kasus tersebut. PLT Inspektorat Sampang Ari Wibowo Sulistio mengatakan, Memang dalam kasus bantuan sosial di Desa Gunung Rancak, pihaknya sudah melakukan audit investigasi dan ternyata negara mengalami kerugian ratusan juta. Serta hasil audit sudah diberikan ke Kejaksaan. Kalau terkait dengan di Desa Gunung Rancak, informasinya kerugian negara sudah ditemukan dan diperlukan dari Inspektorat. Apakah itu betul? Ya, benar untuk Gunung Rancak ini sudah cukup lama, mungkin kalau tidak salah di 2002 akhir atau 2003 awal ya. Sama kita juga mengenai permintaan bantuan dari Kejaksaan ya, kalau ini Kejaksaan, untuk melakukan audit investigasi juga. Dan kita sudah sampaikan ke Pimpinan dan Bapak Bapak Bupati dan seserahkan ke Kejaksaan, angka-angkanya sudah banyak beredar di media, dan kita memang satu pintu untuk kejaksaan ini biar Kejaksaan ini yang menyampaikan angka-angkanya, karena kita ada kode ejek ya. Mungkin itu mas. Mungkin ada, berarti ada unsur pelanggaran hukum ya di sana ketika ada? Setelah ada audit. Sama, itu kan prinsipnya kesimpulannya Nanti bisa digualifikasi kekejaksaan Jadi kita intinya hanya membutuhkan Perbuatan melalui hukum ada apa tidak Nah, nanti bisa disampaikan kekejaksaan Tanyakan apakah ini cukup Untuk diaklindah lanjutin dengan penyidikan Kalau memang perbuatan melalui hukum Jadi satu pintu saja dikejaksaan Kalau yang beredar itu sekitar 260 juta Tapi itu betul Nah, itu bisa dikatakan langsung kekejaksaan Kita tetap pada posisi tidak menyampaikan Secara resmi Karena kita ada pada etik itu Untuk diketahui, pelaporan dugaan Kasus penyelewengan dana bansos BLTDD 2020-2021 Di desa Gunung Ranca, Sampang Dilakukan oleh warga setempat Pada tahun 2022 lalu Pasalnya dalam realisasi Atau penyaluran bantuan Diduga tidak sampai kepada Masyarakat Gunung Ranca Ali Muhdor, JTV Terima kasih